Upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pemantauan kualitas udara secara terus-menerus. Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi kualitas udara, sampai saat ini KLHK telah membangun jaringan Sistem Pemantauan Kualitas Udara secara otomatis Air Quality Monitoring System atau AKMS di 26 kota di Indonesia. Jaringan AKMS-KLHK juga terintegrasi dengan beberapa stasiun pemantau milik instansi pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Melalui AKMS, masyarakat dapat mengetahui indeks standar pencemar udara di wilayahnya dalam kondisi baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat atau berbahaya. AKMS adalah sistem pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis kontinu 24 jam dengan data real-time. Parameter yang dipantau meliputi PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3, HC, dan CO. Data tersebut dikirim ke pusat server utama di ruang kendali AKMS-KLHK. Kemudian data indeks standar pencemar udara itu diteruskan ke indoor display maupun outdoor display di masing-masing daerah. Saat ini masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi kualitas udara melalui website http.2.iku.menlhk.go.id Di dalam web ini terdapat menu beranda, parameter PM2,5, integrasi, arsip data, daftar stasiun, dan daftar istilah. Pada menu beranda, terdapat gambar peta lokasi stasiun pemantau yang ada di Indonesia. Selain itu ada daftar warna indikasi nilai ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara, yang menjelaskan warna titik lokasi stasiun pemantau. Jika berwarna hijau menandakan kondisi baik, jika berwarna biru kondisi sedang, jika berwarna kuning kondisi tidak sehat, jika berwarna merah kondisi sangat tidak sehat, jika berwarna hitam kondisi berbahaya. Selain itu, terdapat gambar grafik data ISPU, yang menampilkan nilai semua parameter ISPU per lokasi stasiun pemantau. Pada menu parameter PM2,5, menampilkan nilai konsentrasi untuk parameter PM2,5 di 26 kota di Indonesia. Pada menu integrasi, menampilkan data ISPU di stasiun pemantau milik instansi lain, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah terintegrasi dengan web jejaring AKIMS-KLHK. Pada menu daftar stasiun, menampilkan foto seluruh stasiun pemantau dan keterangan dari stasiun pemantau tersebut. Pada menu arsip data, menampilkan menu untuk mengambil data hasil pemantauan dalam bentuk Excel dari masing-masing stasiun pemantau. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan atau himbawan apabila status kondisi udara berada pada level tidak sehat sampai dengan berbahaya. Seperti, 1. Mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat terkait pencemaran udara akibat gangguan asap yang terjadi di daerahnya. 2. Menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan masker untuk melindungi aktivitasnya di luar ruangan. 3. Meliburkan sekolah 4. Membuat posko darurat penanganan kesehatan masyarakat 5. Melakukan upaya tata kelola transportasi maupun industri Terima kasih telah menonton! Terima kasih.